Pemirsa akibat adanya aksi kecurangan yang dilakukan oleh Oknum Caleg hingga viral di media sosial pada saat pencoblosan 14 Februari lalu, satu TPS di Kabupaten Pidijaya terpaksa melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di Desa Masjid Kecamatan Bandar Baru. Kelaksanaan PSU dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti dan sejumlah pejabat Bawaslu Pidijaya. Pemungutan suara ulang atau PSU yang dilakukan untuk semua jenis pemilihan seperti Presiden dan Wakil Presiden, para caleg baik DPRK, DPRA, DPD hingga DPR RI. Pemungutan suara ulang tersebut juga dihadiri sekitar 200 warga atau sekitar 80 persen hingga pukul 12 siang. Sementara jumlah DPT di TPS 02 tersebut sebanyak 253 jiwat pemilih. Jumlah masyarakat yang hadir hingga siang hari mencapai 198 orang dan terus berlanjut hingga jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Untuk TPS yang dilakukan, pengungutan suara ulang itu juga menjadi perhatian khusus semua pihak bahkan tingkat keamanan juga ditambahkan dua kali lipat dari pengamanan sebelumnya. Selain pengamanan di lokasi juga disiapkan ambulan dan fasilitas lainnya untuk mempelancar proses PSU itu berlangsung. Sementara itu, Loli Suhenti, anggota Komisioner Bawaslu RI hadir di lokasi untuk melihat langsung proses pengungutan suara ulang di TPS 02 Desa Masjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya. Menurut Loli, proses PSU hanya dilakukan satu kali dan ini merupakan kejadian luar biasa yang harus mendapat perhatian serius semua pihak. Dari Kabupaten Pidijaya, Jamal Pangwa, Ainews melaporkan.